Bapak-Ibu secara lengkap bisa melihat di hasil monitoring dan evaluasi dimana seorang pegawai yang kami sampling di bitlay yang sudah kami sampaikan melalui surat resmi dari Kepala Biro SDM. Nah kita akan kupas masing-masing satu persatu. Yang pertama ini yang masih banyak terjadi Bapak-Ibu terkait dengan penyusunan rencana kinerja masih menggunakan bahasa aktivitas. Nah ini memang ada beberapa pegawai di unit kerja yang memang belum move on ya dari SKP yang lama ketika menyusun SKP, ketika menyusun rencana kinerja masih menggunakan bahasa-bahasa aktivitas. Melakukan, menyusun, melaporkan, dan lain-lain. Saya ingatkan sekali lagi penyusunan perencana kinerja menggunakan mekanisme Permenpan RB nomor 8 atau yang baru Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 bahasa rencana kinerjanya adalah bahasa hasil Bapak-Ibu. Jadi output apa yang akan kita capai? Bukan lagi aktivitas yang dilakukan. Jadi nanti mohon dicek kembali di SKP masing-masing, di rencana kinerja masing-masing. Apabila masih ditemukan yang bentuknya aktivitas, baik di kinerja utama maupun kinerja tambahan, mohon untuk disesuaikan masing-masing. Langkah untuk menyesuaikan, silakan nanti Bapak-Ibu bisa baca di FAQ di WICARE. Kami sudah sampaikan di sana. Ada metodenya nanti melalui revisi matriks peran dan hasil. Tapi langkah-langkah detilnya kami sudah sampaikan di FAQ di WICARE. Nanti kalau Bapak-Ibu ingin pertanyaan lebih lanjut juga boleh mengajukan pertanyaan di WICARE. Ini yang pertama ini masih banyak terjadi di beberapa unit kerja. Jadi tolong dicek masing-masing. Yang kedua, ada beberapa indikator kinerja pimpinan unit kerja yang tidak mempunyai turunan kinerja ke pejabat fungsional atau pelaksananya. Nah ini yang membedakan antara permainan RBI nomor 6 atau 8 dengan model balance scorecard ya Bapak-Ibu. Kalau model balance scorecard kan memang ketika indikator itu tidak diturunkan di bawah, itu boleh. Tapi kalau model penyusunan atau perencanaan kinerja individu sesuai dengan mekanisme permainan RBI nomor 6 maupun 8 seluruh indikator kinerja harus diturunkan ke bawah dengan menggunakan strategi. Strategi itu bisa menggunakan direct atau non-direct. Nah kami masih temukan beberapa, ini salah satu contohnya ada indikator yang tidak turun sama sekali di level ketua tim maupun anggota tim kerja. Kemudian yang ketiga terdapat indikator kinerja pimpinan unit kerja yang diturunkan sama persis menjadi rencana kinerja ketua tim kerja dan anggota tim kerja. Nah ini juga sama permasalahannya antara permainan RBI nomor 6 dan 8 itu berbeda dengan model balance scorecard. Kalau di model balance scorecard mungkin Bapak-Ibu ingat ya ada adopsi langsung gitu ya turunnya sama persis dari level indikator S-Lon 2 ke rencana kerja ketua timnya atau anggota timnya. Nah di permainan RBI nomor 8 dan 6 itu tidak diperkenankan. Jadi ketika kita menurunkan atau meng-caskading level indikator S-Lon 2 itu pasti kita diberikan dua pilihan. Mau diturunkan secara direct atau mau diturunkan secara non-direct. Kalau diturunkan secara direct, nah Bapak-Ibu harus bagi. Ada pembagian aspek, ada pembagian wilayah, ada pembagian beban target kuantitatif. Kalau turunnya non-direct, Bapak-Ibu bisa menggunakan layanan atau output milestone. Nah itu strategi-strategi yang bisa digunakan. Tidak boleh sama persis antara level S-Lon 2 ketua tim kerja dan anggota tim kerja. Oke. Yang berikutnya, penempatan rencana kinerja utama dan tambahan yang belum sesuai. Nah ini kami juga temukan beberapa, ada beberapa kinerja utama yang seharusnya menjadi kinerja tambahan atau sebaliknya. Acuan Bapak-Ibu untuk menetapkan mana kinerja utama, mana kinerja tambahan sesuai dengan permainan RBI nomor 8 tahun 2021 adalah tupoksinya. Jika pekerjaan itu merupakan tugas pokok dan fungsi jabatan, sesuai dengan jabatan yang dia pegang, itu masuk ke dalam kinerja utama. Namun bila pekerjaan itu tidak masuk tupoksinya, nah itu bisa masuk ke dalam kinerja tambahan. Itu yang dijadikan acuan. Untuk yang sekarang ya Bapak-Ibu, karena nanti pakai permainan RBI nomor 6 berbeda lagi. Tapi untuk yang sekarang, penetapan kinerja utama dan kinerja tambahan itu berdasarkan tupoksi sesuai dengan jabatan masing-masing. Di luar tupoksinya yaitu merupakan kinerja tambahan. Kemudian penentuan aspek indikator kinerja individu dan target kinerja yang mendukung rencana kinerja yang belum sesuai. Ini ada empat hal. Indikator kinerja individu bukan rencana aksi. Kemudian penetapan aspek tidak sesuai dengan rencana kinerja. Kemudian penetapan target dan indikator kinerja individu yang range-nya terlalu jauh. Dan yang terakhir, indikator kinerja individu yang disusun tidak menggambarkan ukuran keberhasilan dari rencana kinerjanya. Nah kita akan lepas masing-masing satu persatu. Ini yang pertama, indikator kinerja individu bukan rencana aksi. Masih kita temukan banyak sekali teman-teman di unit kerja yang menyusun indikator kinerja berupa rencana aksi atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Nah ini munculnya di rencana aksi Bapak-Ibu, bukan di indikator kinerja individu. Indikator kinerja individu itu adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai terhadap suatu rencana kinerja. Jadi Bapak-Ibu fokusnya adalah rencana kinerjanya apa? Nah untuk supaya rencana kinerja ini berhasil dilakukan, ukuran keberhasilannya apa? Setelah tadi aspeknya ditetapkan dulu. Mau ditetapkan berdasarkan kuantitas, kualitas, atau waktu. Ketika Bapak-Ibu sudah menetapkan aspeknya, dan sudah fokus terhadap aspek itu. Malah mau ditetapkan secara kuantitas, berarti Bapak-Ibu harus menetapkan IGI atau indikator kinerja individu yang menggambarkan kuantitas. Sama halnya dengan kualitas dan waktu. Kalau sudah ditetapkan aspeknya, fokus terhadap aspek itu. Dicari ukuran keberhasilan untuk mendukung aspek itu terhadap suatu rencana kinerja yang telah ditetapkan apa. Bukan lagi aktivitas seperti ini. Ada juga beberapa hal yang seperti ini. Indikatornya rencana kinerjanya oke. Kemudian indikator kinerjanya banyak, sudah menggambarkan bahasa hasil sebenarnya. Tapi ini kuantitas semua, banyak juga. Jumlah, 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 jumlah. Nah yang rigid seperti ini lebih baik di rencana aksi saja. Jadi rencana kinerja cukup yang besar, kemudian Bapak-Ibu fokus untuk menetapkan aspek yang digunakan untuk mengukur rencana kinerja tersebut. Baru setelah aspek ditetapkan, Bapak-Ibu tetapkan ukuran keberhasilan untuk mengukur aspek ini apa. Ini berikutnya. Penetapan target dari indikator kinerja individu yang ngerasinya terlalu jauh. Nah ini kami juga masih banyak sekali menemukan target yang ngerasinya terlalu jauh. Ada yang bahkan 0 sampai dengan berapa gitu. 1 sampai dengan 12, 8 sampai dengan 15. Kalau untuk target-target yang sulit diprediksi, sebaiknya Bapak-Ibu gunakan persentase. Jangan menggunakan jumlah dokumen. Nah untuk range yang terlalu jauh ini seharusnya juga Bapak-Ibu bisa melihat dari data tahun-tahun sebelumnya. Supaya tidak terlalu jauh untuk menetapkan range target. Nah ini kami juga masih menemukan banyak sekali range target yang terlalu jauh. Jadi mohon nanti diupai ya Bapak-Ibu menyesuaikan dengan target baseline tahun-tahun sebelumnya. Jangan terlalu jauh rangenya. Nah kemudian ini penetapan aspek tidak sesuai dengan rencana kinerja. Jadi ada beberapa aspek. Yang digunakan, ini sama-sama kuantitas gitu ya, tapi banyak kuantitasnya. Tapi sebenarnya tidak berhubungan dengan rencana kinerja yang diambil. Nah ini harus hati-hati. Seperti yang saya sampaikan tadi, fokus ketika menetapkan ukuran keberhasilan, fokus terhadap rencana kinerjanya apa. Kemudian indikator kinerja individu yang disusun tidak menggambarkan ukuran keberhasilan rencana kinerjanya. Nah ini juga ada. Sudah menetapkan aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas sudah oke. Jumlah BIMTEK terhadap stakeholder yang disiapkan satu dokumen. Ini kuantitas sudah menggambarkan. Yang satunya lagi, persentase BIMTEK terhadap stakeholder yang disiapkan. Nah ini tidak menggambarkan kualitas. Harus digali lagi. Kira-kira untuk kualitas yang lebih pas apa. Nah ini PR yang masih ada ya Bapak-Ibu untuk menetapkan ukuran keberhasilan dari masing-masing aspek yang sudah ditetapkan. Kuantitas, kualitas, waktu. Baik, itu mungkin kesalahan-kesalahan dalam proses penyusunan perencana kinerja tahun 2022 yang sudah coba kami temukan. Harapannya nanti Bapak-Ibu kembali cek masing-masing di rencana kinerja masing-masing jika ada salah satu yang tadi saya sebutkan mohon Bapak-Ibu untuk segera memperbaiki. Karena ini memang rencana kinerja kan tidak terkait dengan penilaian atau pengukuran kinerja secara periodik. Ini Bapak-Ibu masih bisa lakukan sampai nanti akhir tahun akan kita nilai rencana kinerja dari masing-masing pegawai. Baik, kita langsung lanjut ke sesi yang kedua Bapak-Ibu terkait dengan sosialisasi aplikasi fitur switch ketua tim kerja. Mas Rizal, boleh di-share. Simakin ya. Baik, fitur baru ini kami ciptakan memang karena kemarin banyak permintaannya dari Bapak-Ibu semuanya karena ada pemindahan ketua tim kerja di pertengahan tahun kemudian yang menindaklanjuti SE menindaklanjuti Perkawa dan POM nomor 5 tahun 2020 tentang koordinator dan subkoordinator yang berubah kemudian juga menindaklanjuti adanya beberapa ketua tim yang pensiun sehingga rencana kinerjanya harus dialihkan ke yang lain. Nah ini izin saya menggunakan akunnya Purutno, Kabak-Ibu Serabaya untuk mencontohkan. Ada dua kemungkinan Bapak-Ibu sebenarnya ketika kita akan memindahkan rencana kinerja dari ketua tim. Yang pertama adalah rencana kinerja itu dipindahkan ke ketua tim yang saat ini ada. Contoh misal, Balai Besar Pemindah Surabaya kan saat ini sudah punya ketua tim ya. Nah ketua tim RK-nya Purutno, katakanlah Purutno misal dipindahkan atau pensiun gitu ya, RK-nya dipindahkan ke ketua tim yang sekarang ada. Ini kan ada nih ketua tim dan anggota tim. Nah ketua tim yang sekarang ada berarti hanya perlu memindahkan dari Purutno ke ketua tim yang ada. Tapi ketika dipindahkannya kepada anggota tim yang sebelumnya belum pernah ditetapkan sebagai ketua tim, nah ini Bapak-Ibu nanti harus menambahkan anggota tim terlebih dahulu. Nah ini akan saya contohkan terkait dengan misal mau dipindahkan kepada anggota tim yang diangkat sebagai ketua tim kerja. Artinya belum terdapat nama dia di penetapan ketua tim sebelumnya. Baik Mas Rizal, sekarang kita kelola tim dulu. Langkahnya adalah pertama kelola tim, Bapak-Ibu. Sebelum kelola tim, langkah awal adalah Bapak-Ibu harus merubah status MPH. Bapak-Ibu harus merubah statusnya MPH-nya menjadi revisi terlebih dahulu. Kemudian setelah tadi revisi MPH, nanti akan terbuka semua Bapak-Ibu di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah karena anggota timnya yang akan dipindahkan tadi RK-nya Purutno ke anggota tim ini belum diangkat sebagai ketua tim. Ini kita harus tambahkan dulu ketua timnya. Kelola tim. Kemudian tambah pegawai, ketua tim kerja. Nah siapa yang akan diangkat sebagai ketua tim untuk mengintervensi rencana kinerjanya Purutno. Ini saya ambil contoh Rini Ulan Sari ya, untuk diangkat sebagai ketua tim. Cek dulu Mas Rezel, apakah sudah masuk. Ini Bapak-Ibu sudah masuk, ini ada penanda, ada tombol yang bergambar tong sampah. Ini masih bisa dihapus ya Bapak-Ibu, tapi nanti ketika Bapak-Ibu sudah tambahkan peran, ini akan hilang tombol ini. Tapi selama belum ditambahkan perannya, ini Bapak-Ibu masih bisa hapus. Baik, kalau sudah dipastikan bahwa dikelola tim nama yang baru yang akan diangkat sebagai ketua tim sudah ada, kita kembali ke MPH, kelola MPH. Nah untuk keolola MPH, kita juga pastikan apakah nama yang tadi kita tambahkan, Rini Ulan Sari, apakah sudah ada juga? Mas Rezel, kita cek. Oke, ini atas nama Rini Ulan Sari yang tadi ditambahkan. Sudah ada ya Bapak-Ibu? Nah berikutnya, tinggal memindahkan rencana kinerja dari ketua tim. Yang rencana kinerjanya akan dipindahkan. Yang ketua tim Mas Rezel, yang ada anggotanya ya. Salah satu yang contoh ya, nanti mungkin saya akan pindahkan yang rencana aksi untuk catatan laksana ya. Ini Bapak-Ibu, tinggal diklik, kemudian alihkan. Alihkannya ke siapa? Nah, saya harus sampaikan ini terlebih dahulu. Yang dipindahkan adalah perencana ya Bapak-Ibu, bukan semuanya. Karena bisa saja rencana ini tidak dipindahkan ke satu orang. Contoh misalnya, buat penyelitian ini ya. Ini kan rencana kinerja banyak. Nah ini harus masing-masing satu-satu. Bukan langsung semuanya otomatis dipindahkan ke satu orang. Karena bisa saja strategi dari kepala unit kerja, ini dibagi ke ketua tim yang lain. Jadi ketika memindahkan, dipindahkannya per satu rencana. Mau dipindahkan ke siapa? Langkahnya adalah klik tadi, klik. Kemudian nanti ada menu alihkan. Kemudian ada keterangan. Nanti ini rencana kinerja ini apa yang mau dialihkan? Dipindah ke siapa? Nah ini ada pilihan bulan Bapak-Ibu. Pilihan bulan ini yang menentukan nanti rencana kinerja dan rencana aksi yang dipindahkan. Karena nanti ketika dipindahkan, rencana kinerja dan seluruh rencana aksi termasuk targetnya akan dipindahkan ke yang baru. Sementara di yang lama, itu nanti rencana aksinya sudah tidak aktif. Misalkan katakanlah bulan Juni ya, atau bulan Juni dipindah. Nanti yang sisanya, targetnya di yang lama, itu akan hilang. Pindah ke yang baru. Status SKP-nya yang lama, atau rencana kinerjanya, itu masih ada, tidak hilang. Karena nanti akan dinilai secara tahunan. Jadi modelnya adalah dikopi. Di tempatnya Burutno tidak akan hilang. Kemudian dipindah ke yang baru, Burini tadi. Nah tapi untuk rencana aksinya di Burutno, yang sisanya tadi, bulan Juli sampai dengan Desember, sudah tidak ada. Pindah semuanya ke Burini, termasuk seluruh anggota timnya. Itu akan pindah ke tempat yang baru, ke Burini. Baik, ini peringatannya Bapak-Ibu. Ini ada mode peringatan yang berwarna pink ya. Harap berhati-hati dan mohon dipastikan kembali sebelum menekan tombol submit. Karena jika sudah ditekan tombol submit, maka proses peralihan rencana kinerja ini tidak dapat dikembalikan. Nah ini mohon Bapak-Ibu berhati-hati, nanti ketika ingin memindahkan rencana kerja ketua tim satu ke yang lain, karena effortnya nanti ketika nanti misalkan salah, harus mengembalikan. Itu efeknya luar biasa. Di sini tidak akan bisa gitu. Kemudian, aspek dan indikator. Ini dipindah secara otomatis, target Burini 100%, pindah ke targetnya Burini 100%. Rencana aksinya. Nah ini targetnya Buruk 0, yang harusnya ada satu dokumen ya. Bapak-Ibu di terbulan 4, ini pindah ke Burini. Oke, tadi ke gambar ya. Rencana kinerja, kemudian di respek dan indikatornya, sampai ke rencana aksinya nanti akan dipindahkan. Ini informasi saja, yang akan dipindah apa saja. Oke, kalau sudah, submit. Kalau ingin memastikan submit dan memang Bapak-Ibu sudah membaca peringatan ini, nanti klik tombol bawah yang berwarna putih tadi, kemudian klik submit. Oke, ini yang di menu Buruk 0, RK-nya menjadi ada keterangan tidak aktif. Tapi tetap ada, dan nanti bisa dinilai di tahunan. Kita aktif ini hanya memberitahukan bahwa RK-nya ini sudah dipindahkan ke yang lain. Coba yang punya Burini. Oke. Oke. Nah, ini RK-nya Buruk 0, yang tadi sudah dipindahkan ke Burini, sekarang sudah masuk ke Burini. Nah, sekarang kita akan cek di akunnya Burini. Apakah seluruh anggotanya pindah ke Burini? Nah, ini. Sudah beda ya, Bapak-Ibu? Jadi, sekarang seluruh anggota tim dari Buruk 0, sekarang masuk ke Burini. Termasuk tadi, rencana kinerja, rencana kinerja, dan plus rencana aksinya semuanya pindah. Nah, sekarang kita cek punya Buruk 0. Nah, untuk Buruk 0, modelnya kosong seperti ini, Bapak-Ibu, karena sudah dipindahkan. Tapi tidak hilang, karena nanti harus dinilai di tahunan. Oke, sekarang kita cek di SKP-nya, Mas Rajal. SKP-nya Burini sama SKP-nya Buruk 0, untuk ketahuan supaya sudah dipindahkan. Kita akan masuk ke akunnya Buruk 0 dan Burini untuk melihat SKP-nya. Yang baru tadi dipindahkan, apakah sudah ada? Oke, kita ke Buruk dulu ya, Bapak-Ibu kerja. Oh ya, izin. Ditetapkan dulu, Mas Rajal MPH-nya. Ya, setelah tadi Bapak-Ibu mindahin, memindahkan dari masing-masing, rencana kerja ketuatinnya, jangan lupa Bapak-Ibu, harus tetapkan dulu kembali MPH-nya. Karena kalau tidak ditetapkan dulu, nanti akan bisa terlihat di SKP masing-masing. Nah, ini tadi, yang punya Buruk 0 yang tidak aktif ya. Ada keterangan tidak aktif, tapi tidak kami hilangkan ya, karena nanti ini tetap baru di nilai tahunan. Karena Buruk 0 ada kontribusi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Oke, sekarang kita ke Buruk ini. Oke, sekarang kita ke Buruk ini. Ya, ini akunnya Purini sekarang, tadi ketambahan satu ya, Bapak-Ibu, yang dari Ibu Retno. Sudah masuk. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak-Ibu, mekanismenya untuk memindahkan ketua tim kerja. Kalau tadi saya gambarkan ketua tim kerja, kemudian dipindahkan ke anggota tim, yang diangkat sebagai ketua tim. Nanti kalau misalkan ketua timnya hanya dipindahkan ke antar ketua tim saja, berarti lebih simpel. Tinggal alihkan, tidak perlu tadi masuk ke lola tim dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, terkait dengan kesalahan penyusunan perencanaan kinerja tahun 2022, dan menu switch ketua tim kerja. Nanti silahkan ya, Bapak-Ibu, kita adakan sesi tanya-jawab. Kami juga perlu masukkan kira-kira bagaimana. Nanti setelah ini, kalau Bapak-Ibu ingin melakukan pergantian ketua tim, silahkan saja langsung melakukan pergantian ketua tim. Nanti kalau memang butuh untuk diskusi dengan tim kami, Bapak-Ibu bisa melalui WICARE, atau nanti besok kami akan buka WOSPEC ya, Bapak-Ibu, selasaran Rabu. Silahkan, Mas Agit. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hendra, untuk paparannya. Ijin Bapak-Ibu. Kita akan buka sesi tanya-jawab. Saya akan buka untuk tiga penanya terlebih dahulu. saya utamakan untuk yang langsung.